Kalau saya gambarkan bodi begitu, kemudian kita di statika itu mempelajari efek dari gaya-gaya, gayanya ternyata sekarang boleh momen juga. Jadi dari gaya-gaya yang bekerja pada bodi ini, efeknya ada dua. Satu itu eksternal, yang barusan kita pelajari itu eksternal, yaitu reaksi. Jadi bodi kita ini tidak mungkin ngambang di awang-awang begini saja, dia harus ditaruh di satu tumpuan, dan sekarang kita sudah kenal tumpuannya, misalnya harus di, nah begitu misalnya ada senilnya, ada rollnya di situ. Dan efek dari gaya-gaya ini, yang pertama kita pelajari adalah efek eksternal berupa reaksi. Reaksi di tumpuan. Reaksi di tumpuan. Kalau ini sendi, misalnya ada reaksi 1, 2 di situ. Ini R1, ini R2. Kemudian kalau ini roll, ya ada reaksi di sini R3. Ini semua efek dari gaya-gaya ini. Ada gaya yang bekerja pada bodi, reaksi akan menyesuaikan agar sistem ini semua seimbang. Itu eksternal. Dan topik reaksi sudah selesai sampai di sini. Topik yang mempelajarinya ya. Tapi Anda akan ketemu reaksi terus sampai tahun depan. Sampai 1, 2, 3, 3 semester lagi sesudah ini paling tidak. Nah yang berikutnya, mulai dari bab yang sekarang, kita akan membahas efek internal. Jadi selain di tumpuan ini, bodi ini waktu menerima gaya-gaya akan mempunyai gaya juga di internalnya, di dalam bodi ini. Jadi di dalam struktur yang menerima gaya ini, ada gaya juga. Kapan kelihatannya? Dia akan kelihatan kalau kita buat potongan. Jadi kalau bodi ini saya potong di sini. Potong di situ. Lihat yang sebelah, mana lah, sebelah kiri ataupun sebelah kanan sama saja. Saya lihat yang sebelah kiri. Mudah-mudahan sama. Maksudnya sama ya, tapi enggak sama persis. Mohon dimaklumi, ini sendinya. Ini gaya-gaya yang ada. 1, 2. Ya, ini R1. Ini R2. Dari gambar yang di sebelah sana, saya buat sepotong. Sebelah yang kiri, karena saya buat potongan di situ. Nah, pada bagian yang terpotong ini, mestinya ada gaya. Ada gaya. Entah apalah gayanya gitu. Pokoknya ada gaya gitu ya. Ini yang kita sebut dengan gaya dalam. Gaya dalam atau internal ada macam-macam gaya-gaya. Bisa sampai 6 buah ya. Tergantung strukturnya. Ada elemen struktur tertentu yang gaya dalamnya itu cuma 1. Ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya sampai 6. Dan itu akan kita pelajari mulai dari sekarang sampai seterusnya. Apa tugas gaya-gaya ini? Tugas gaya-gaya ini adalah menyeimbangkan semua gaya-gaya yang ada di sini. Tadi di depan sedikit sebelum ini, waktu kita memisah-misahkan Excel sudah saya sampaikan. Kalau struktur ini seimbang, maka potongannya pun, yang begini, harus seimbang. Mau dipotong bagaimanapun. Potongnya begini, potongnya separuh ke atas saja, seperempat ke sini, kemanapun ada potong, kalau struktur ini seimbang, dia bagiannya, bagian atau potongannya ini pun harus seimbang. Yang menyeimbangkan siapa? Gaya-gaya dalam ini. Jadi dengan adanya gaya-gaya dalam ini, maka gaya-gaya yang kelihatan di sini, yang atas, ini nggak kasih nama ya, saya kasih nama deh. Ini F1, F2, F3, F4 misalnya ya, terus kita potong, lihat sebelah kiri, yang kelihatan hanya F1, F2. Kalau ini semua sudah seimbang, dengan keseimbangan kita cari R1, R2, R3 misalnya, maka sepotong yang kiri ini, dengan hanya R1, R2, lalu F1, F2 yang kelihatan, itu akan seimbang bersama dengan gaya-gaya dalam yang ada di potongan ini. Yang ada di potongan bodi ini. Begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau saya lihatnya yang sebelah kanan, yang sebelah sini, gambarnya gimana nih? Ya, 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 ini role-nya yang kelihatan, ini R3, ini ada M1, ini ada F3, ini ada F4, gitu ya. Ini tuh maksudnya sama persis dengan potongan yang ini sebelah kanan. Oke, nah, di potongan ini juga ada gaya dalam, yang entah bagaimana bentuknya, pokoknya ada gaya lah, gitu. Mungkin momen juga dan macam-macam. Bagian ini juga harus seimbang. Kalau gaya-gaya ini belum seimbang, nanti yang menyeimbangkan gaya-gaya dalam. Jadi, dari sekarang sampai belakang, kita mencari gaya-gaya dalam. Karena reaksi tadi sudah beres oleh Anda. Nah, sama seperti engsel tadi, gaya dalam yang di sini, dengan gaya dalam yang di sebelah sini, mestinya nanti kalau disambung, digambungkan, akan menghasilkan 0 semua. Jadi, kalau di sini ada misalnya, ke kiri, sekian kilonewton, di sebelah sini pasti ada yang ke kanannya, sekian kilonewton yang sama. Kalau di sini ada yang ke atas, sekian kilonewton, di sebelah sini ada yang ke bawahnya, sekian kilonewton. Kalau di sini ada momen searah jarum jam, di sini mestinya ada momen yang sebaliknya. Sehingga kalau digabungkan, jadi 0, jadi tidak kelihatan pada struktur yang utuh. Jadi, gaya dalam itu selalu begitu. Artinya, kalau untuk mencari gaya dalam, kita cukup cari, pilih sebelahnya saja. Jadi, buat potongan seperti itu, lihat yang sebelah kiri saja, ini sudah didapatkan, maka yang di sini itu pasti kebalikannya semua. Yang sebelah kanannya. Jadi, kita boleh milih potongan sebelah kiri kah, atau kanan kah, atau kalau Anda potongnya atas bawah, sebelah atas kah yang di analisis, atau sebelah bawah yang di analisis, cukup begitu, kita akan mendapatkan gaya-gaya dalam. Nah, bab-bab yang ada di topik kita, itu nanti memisahkan struktur dari gaya-gaya dalam yang ada di dalamnya. Kita mulai dengan struktur yang pertama nanti, namanya rangka batang, itu gaya dalamnya cuma satu, yang paling gampang. Nanti setelah itu kita maju ke struktur yang gaya dalamnya banyak. Ini ilustrasi besar untuk sisa kuliah kita di semester ini adalah menentukan, ini, efek internal ini, yaitu gaya dalam. Dalam, tergantung dari strukturnya, jadi babnya dari jenis struktur. selamat menikmati.